Ya kita ke informasi pertama, pemirsa guna memberikan solusi keuangan digital yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari kepada masyarakat. Bank Jago menggelar acara edukasi dan pengenalan solusi keuangan digital Kumpul Jagoan bertajuk Pandai Atur Keuangan Sesuai Maumu dengan Aplikasi Jago. Kegiatan ini digelar di salah satu hotel berbintang di Kota Medan, 19 November lalu. Bank Jago menggelar acara edukasi dan pengenalan solusi keuangan digital bertajuk Pandai Atur Keuangan Sesuai Maumu dengan Aplikasi Jago. Kegiatan ini digelar di salah satu hotel berbintang di Kota Medan, 19 November lalu. Acara ini dihadiri Deputi Komisioner Hubungan Internasional APU PPR dan Daerah Otoritas Jasa Keuangan Bambang Buktiriyadi. Hadir sebagai narasumber Head of Consumer Business Customer Value Management Bank Jago Iren Santoso dan Senior Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI Muhammad Amin Nurdin. Acara ini sendiri bertujuan untuk memberikan wawasan tentang industri keuangan digital dan cara mengelola keuangan menggunakan aplikasi perbankan digital, salah satunya adalah Bank Jago. Bambang Buktiriyadi mengatakan, indeks literasi digital meningkat pesat dari 35,5 menjadi 41 persen dari tahun 2019 hingga 2022. Indeks literasi itu kemarin meningkat pesat sekali, dari 35,5 menjadi 41 persen dari tahun 2019 ke 2022. Menurut Muhammad Amin Nurdin, perkembangan keuangan digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak lepas dari pesatnya penetrasi internet dan pertumbuhan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Karena itulah dirinya meyakini teknologi digital dapat mendukung pertumbuhan pendapatan domestik bruto atau PDB di Indonesia. Kita punya bonus demografi ya, orang-orang yang usianya generasi milenial dan bahkan genset mengedukasi lebih mudah karena mereka sangat melihat digital, itu potensinya cukup besar. Pertama, kedua pertumbuhan di sekelilingnya, ekosistemnya itu cukup bagus. Bahkan sudah menyentuh angka yang fantastik kalau saya bilang. Kita nggak cuma melihat e-commerce ya, banyak kemudian pelaturan-pelaturan digital yang membuka peluang bisnis tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tapi juga pembangunan masyarakat. Karena ini juga kan membuka peluang kerja untuk orang-orang yang masih belum punya pekerjaan ya. Sementara menurut Head of Consumer Business Customer Value Management Bank Jago, Iren Santoso, Bank Jago berkolaborasi dengan ekosistem dengan cara menanamkan aplikasi jago ke dalam aplikasi-aplikasi digital yang membantu kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi, nasabah dengan mudah dapat melakukan berbagai transaksi keuangan sesuai keinginan dari manapun dan kapanpun dengan orang terdekat. Memang sangat berkomitmen untuk selalu memberikan literasi keuangan edukasi gitu ya kepada masyarakat pada umumnya dengan cara membuat program-program edukasi baik online maupun offline gitu. Salah satunya adalah yang program offline kami adalah kumpul jagoan. Itu adalah mengumpulkan komunitas di kota-kota yang ada di Indonesia dan kita juga bisa share gitu ya untuk use case-use case cara penggunaan aplikasi jago di mana itu menjadi interaksi kami juga bertemu dengan pengguna jago dan mereka juga bisa saling sharing. Head of Consumer Business Customer Value Management Bank Jago, Iren Santoso, juga menyebutkan dengan tertanam bank jago dalam ekosistem digital, nasabah dapat menggunakan layanan bank jago melalui aplikasi mitra tanpa harus mengunduh dan menginstall aplikasi jago. Misalnya melalui aplikasi Gojek, Tokopedia, Bibit, Stockbit, maupun GoPay dengan kolaborasi terbarunya yaitu GoPay Tabungan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan, IDX Channel Terima kasih telah menonton!